Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satriantagin channel menyapa dimanapun anda berada Baca novel kali ini adalah salah satu karya hamka Dengan judul Tenggelamnya Kapal Pandarwich Jika kalian punya rekomendasi novel untuk kami bacakan di channel ini Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Dan jika kalian suka dengan video ini silahkan like Serta bagikan ke media sosial anda Terima kasih Tenggelamnya Kapal Pandarwich Karya hamka Bab satu anak orang terbuang Matahari telah hampir masuk ke dalam peraduannya Dengan amat perlahan menurutkan perintah dari alam gaib Ia berangsur turun Turun ke dasar lautan yang tidak kelihatan ranah tanah tepinya Cahaya merah telah mulai terbentang di upok barat Dan bayangannya tampak mengindahkan wajah lautan yang tenang tak berombak Di sana sini kelihatan layar perahu-perahu telah berkembang Putih dan sabar Kepantai kedengaran suara nyanyian Iloho Gading atau Sio Sayang Yang dinyanyikan oleh anak-anak perahu orang mandar itu Ditinkah oleh suara geseran rebana dan kecapi Nun agak di tengah di tepi pegaran angar Kelihatan puncak dari sebuah kapal yang telah berpuluh tahun ditenggelamkan di sana Dia seakan-akan penjaga yang teguh Seakan-akan stasiun dari setan dan hantu-hantu penghuni pulau laya-laya yang penuh dengan kegaiban itu Konon kabarnya Kalau ada orang yang akan mati hanyut atau mati terbunuh Kedengaranlah peki dan ribut-ribut tengah malam di dalam kapal yang telah rusak itu Di waktu senja demikian Kota mengkasar kelihatan hidup Kepanasan dan kepayahan orang bekerja siang Apabila telah sore diobat dengan menyaksikan matahari yang hendak terbenam Dan mengecap hawa laut Lebih-lebih lagi bila suka pula pergi makan angin ke jembatan Yaitu panorama yang sengaja dijorokkan ke laut Didekat benteng kompeni Di benteng itulah kira-kira 90 tahun yang lalu Pangeran Diponegoro kehabisan hari tuanya bersama buangan politik Sebelah timur adalah tanah lapang karebosi yang luas dan dipandang suci oleh penduduk mengkasar Menurut ahiul orang tua-tua Bila mana hari akan kiamat Kang Engdata akan pulang kembali Di tanah lapang karebosi akan tumbuh tujuh batang beringin Dan berdiri tujuh buah istana Persemayangan tujuh orang anak raja-raja Pengiring dari karaeng data Jauh di darat kelihatan berdiri dengan tegunya gunung lompok batang Dan bawah karaeng yang hijau nampak dari jauh Dari jambetan besi itu akan kelihatan perkawinan keindahan alam dengan teknik manusia Ke laut nampak kecantikan lautan Ke darat kebasaran Allah Dan ke sebelah kanan kelihatan pulau anggar baru Anggar baru dari pelabuhan yang ketiga di Indonesia Sesudah Tanjung Perak dan Tanjung Periuk Di tepi pantai di antara Kampung Baru dan Kampung Mariso Berdiri sebuah rumah bentuk mengkasar Yang salah satu jendelanya menghadap ke laut Disanalah seorang anak muda yang bersia kira-kira 19 tahun Duduk termenung Seorang dirinya menghadapkan mukanya ke laut Meskipun matanya terpentang lebar Meskipun begitu asik Dia memperhatikan keindahan alam di laut mengkasar Rupanya pikirannya telah melayan jauh sekali kebalik Yang nampak di mata Dari lautan dunia pindah ke lautan hayal Ia teringat pesan ayahnya tak kalah beliau akan menutup mata Ia teringat itu meskipun dia masih lupa-lupa ingat Ayahnya berpesan bahwa negerinya yang asli bukanlah mengkasar Tetapi jauh di seberan lautan yang lebih indah lagi dari negeri yang dialaminya sekarang Disanalah pendam pekuburan nenek moyangnya Disanalah sasap jeraminya Jauh, kata ayahnya Jauh benar negeri itu Jauh dibalik lautan yang lebar Subur dan nyaman tanamannya Ayahnya berkata Jika mengkasar ada gunung Lompobatang dan Bawakaraeng Di kampungnya pun ada dua gunung yang bertuah pula Ialah Gunung Merapi dan Gunung Singgalang Di Gunung Merapi ada Talang Perindu Di Singgalang ada naga hitam di dalam telaga di puncaknya Jika disebut orang keindahan Bantimurung di Maros Di negerinya ada pula air mancur yang lebih tinggi Masih terasa-rasa dipikirannya keindahan lagu Serantih Yang kerap kali dilakukan ayahnya tengah malam Ia tak tahu benar apakah isi lagu itu Tetapi rayuannya sangat melekat dalam hatinya Ada pantun-pantun ayahnya yang telah hafal olehnya Lantaran dinyanyikan dengan nyanyi Serantih yang merdu itu Bukit putus rimbah ketuang Direndam jagun dihangusi Hukum putus badang terbuang Terkenang kampung kutangisi Batang kapas nan rimbun daun Urat terkenang masuk padi Jika lepas laut ketahun Merantau panjang hanyalah lagi Siapakah gerangan anak muda itu? Dia dinamai ayahnya Zainuddin Sejak kecilnya telah dirundung oleh kemalangan Untuk mengetahui siapa dia Kita harus kembali kepada suatu kejadian Di suatu negeri kecil dalam wilayah Batipu Padang panjang kira-kira 30 tahun yang lalu Seorang anak muda bergelar pandekar sutan Kemenakan Datuk Menteri Labih Adalah pandekar sutan Kepala waris yang tunggal dari harta peninggalan ibunya Karena dia tak bersaudara perempuan Menurut adat minankah Bahwa amatlah malangnya seorang laki-laki Jika tidak mempunyai saudara perempuan Yang akan menjagal harta bendah Sawah yang berjanjang Bandar buatan Lumbung berperang Rumah nanggadang Setelah meninggal dunia ibunya Maka yang mengurus harta bendah hanya tinggal ia berdua dengan mamaknya Datuk Menteri Labih Mamaknya itu Usahakan menukuk dan menambah Hanya pandai menghabiskan saja Harta benda beberapa Tampak sawah Dan sebuah gong pusaka telah tergadai ke tangan orang lain Kalau pendekar sutan mencoba hendak menjual Atau menggadai pula Selalu dapat bantahan Selalu tidak semupakat dengan mamaknya itu Sampai dia berkata Daripada engkau menghabiskan harta itu Lebih baik engkau hilang dari negeri Saya lebih suka Darah muda masih mengalir dalam badannya Dia hendak kawin hendak berumah tangga Hendak melawan lagak kawan-kawan sesama gedang Tetapi selalu dapat halangan dari mamaknya Sebab segala penghasilan sawah dan ladang Dia ngkutnya ke rumah anaknya Beberapa kali dia mencoba meminta Supaya dia diizinkan menggadai Bukan saja mamaknya yang menghalangi Bahkan pihak kemanakan-kemanakan yang jauh Terutama pihak yang perempuan sangat menghalangi Sebab harta itu sudah mesti jatuh ke tangan mereka Menurut hukum adat Nansa hastah, nansa jengkel Dan setampok sebuah jari Pada suatu hari malang akan timbul Terjadilah pertengkaran diantara mamak dengan kemanakan Pandekar Sultan bersikeras Hendak menggadaikan setumpak sawah Untuk belanjanya beristri Karena sudah besar dan dewasa juga dipanjak Ijak kabul Mamaknya meradang dan berkata Kalau akan berbini Mesti lebih dahulu menghabiskan harta tua Tentu habis segenap sawah di Minangkabau ini Inilah anak muda yang tidak ada malu Selalu hendak menggadai Hendak menganggun Perkataan itu dikatakan di atas rumah besar Di hadapan mamak-mamak dan kemanakan yang lain Pendekar Sultan naik darah lantaran malu Tapi masih ditahannya Dia berkata Mamak sendiri juga pernah menggadai Bukan untuk mengawinkan kemanakan Tetapi untuk pengawinan anak mamak sendiri Berapa tumpak sawah dikerjakan oleh istri mamak Kami tidak mendapat bahagian Itu jangan disebut Kata Datuk Mantari Labi Itu kuasaku Saya mamak disini Menghitamkan dan memutihkan kalian semuanya Dan menggantungkan tinggi membuang jauh Meskipun begitu Hukum zalim tak boleh dilakukan Apa? Engkau katakan saya zalim Kata Datuk Mantari Labi Sambil melompak ke muka Dan menyentak kerisnya Tiba sekali di hadapan Pendekar Sultan Malam akan timbul Sebelum dia sempat mempermainkan keris Pisau belati Pendekar Sultan Telah lebih dahulu tertancap Di lambung kirinya Mengenai jantungnya Saya lukah Tolong Cuma itu perkataan yang keluar Dari mulut Datuk Mantari Labi Dan dia tak dapat berkata-kata lagi Seisi rumah ribut Beberapa orang mendekati Pendekar Sultan Tapi mana yang mendekati Mana yang rebah Sebab gelar Pendekar itu Didapatnya dengan keputusan Bukan sembarang gelar saja Orang serumah itu ribut Pekik Yang perempuan lebih-lebih lagi Amuk-amuk Orang di kampung segera tahu Tongtong berbunyi Penghulu kepala lekas diberitahu Penghulu suku tahu pula Beberapa jam kemudian Pendekar Sultan ditangkap Dan Datuk Mantari Labi mati Tidak beberapa jam setelah tertikam Ketika Landrak bersidang di Panang Panjang Pendekar Sultan mengaku terus terang atas kesalahannya Dia dibuang 15 tahun Ketika itu pembuangannya Cilacap Paling masyur bagi orang hukuman Sumatera Laksana pembuangan sawah Lunto bagi orang hukum Bagi orang hukuman Tanah Jawa dan Bugis Dari pembuangan Cilacap Dia dibawa orang ke Tanah Bugis Ketika itu terjadi peperangan boneh yang masyur Serdadu-serdadu Jawa perlu membawa orang-orang rantai yang gagah berani untuk mengamankan daerah itu Sebab Pendekar Sultan bergelar jago Itulah sebabnya dia menginjak tanah mengkasat Apa benarkah Pendekar Sultan seorang jago? Seorang kejam dan gagah berani yang tiada mengenal kasihan Sebenarnya kejagoan dan kekejaman seorang itu bukanlah semua lantaran tabiat sejak Cil Sebetulnya Pendekar Sultan hanya seorang yang bertabiat lemah lembut Lunak hati Kalau bukan karena lunaknya Tidaklah akan selama itu dia menahan hati menghadapi kekerasan mamaknya Tetapi tangannya terdorong bermula dan pergaulan di dalam penjara yang bersambung nyawa Yang keselamatan diri bergantung kepada keberanian Memaksa dia melawan bunyi hati kecilnya Dia menjadi seorang yang gagah berani Disegani oleh orang-orang rantai yang lain Disamping itu dia seorang yang setia kepada kawan Pendiam, pemenung Diam dan menungnya pun menambah ketakutan orang-orang yang tak kenal kepadanya Dia telah menyaksikan sendiri kejatuhan bone Dia menyaksikan sendiri seketika kerajaan Goa taklu Dan menyaksikan pula kapal sepen provinsien Menembakkan meriamnya di pelabuhan pare-pare Ketika dia mulai dipenjarakan Umurnya baru kira-kira 20 tahun Kebetulan di dalam penjara dia telah dapat bergaul dengan seorang asal Madura Yang telah lebih 40 tahun di dalam penjara Bernama Kismo Buangan semur hidup Rambutnya telah putih Tetapi meskipun demikian lama dia dalam penjara Dan telah banyak negeri yang didatanginya Belum pernah dia melupakan jalan kesucian Rupanya dia banyak menaruh ilmu batin Kepadanya lah pendekas tutam banyak berguru Setelah dipotong 3 tahun Habislah hukuman dijalankannya Seketika dia berada di Mengkasar Kalau dia mau tentu Dia akan dikirim ke Minangkabau Tanah tumpah darahnya Tetapi dia lebih suka tinggal di Mengkasar Setelah hatinya amat ingin Dan telah teragak hendak pulang Ditahannya Dilulurnya air matanya Biarlah negeri padang dihitamkan Buat selama-lamanya Apa sebab demikian halnya Saudara yang kandung tak ada Terutama saudara perempuan Ibu tempat perlindungan yang laki-laki di negeri Yang berbangsa kepada ibu itu telah lama pula meninggal Meskipun dia akan diterima orang dengan muka manis Yang terkandung di dalam hati mereka Tentu lebih pahit Sebab dia tak beruang Kepulangannya menimbulkan cemburu hati keluarga-keluarga dalam persekuat Kalau tidak ranggas ditanjung Cuma nak ampeyan kain Kalau tidak emas dikandung Dan sana jadi orang lain Tidak Dia tidak hendak pulang Meskipun hatinya meratap teragak pulang Bukan sedikit hari 12 tahun Entahlah gedang pohon kelapa yang ditanamkan di muka halaman ibu Entah telah bersisit keris Dia mesti hilang Mesti larat karena kehilangannya seseorang Belum sebagai kepecahan telur ayam Sebuah bagi orang di kampung Sebab itu Tinggallah dia di mengkasar beberapa tahun lamanya Bermacam-macam usaha telah dicarinya Untuk mencukupkan bekal hidup Sesuap pagi Sesuap petang Dia tinggal menumpang di rumah seorang tua Keturunan bangsa Melayu yang mula-mula membawa agama Islam ke mengkasar Kira-kira 400 tahun yang lalu Budi pekerti pendekasuta amat menarik hatinya Kelakuannya Keberaniannya Dan kadang-kadang pandai berdukun Semuanya menimbulkan sukanya Sehingga akhirnya dia diambil menjadi menantu Dikawinkan dengan anaknya yang masih perawan Daeng Habibah 3 dan 4 tahun dia bergaul dengan istri yang setia itu Dia beroleh seorang anak laki-laki Anak tunggal Itulah dia Zainuddin Yang bermenung di rumah bentuk mengkasar Di jendela yang menghadap ke laut Di kampung baru yang dikisahkan Pada permulaan cerita ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!